Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam memajukan pendidikan vokasi di Indonesia ditunjukkan melalui berbagai hal. Sejumlah program diusung untuk menguatkan dan memajukan pendidikan vokasi. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kemendikbut Ristek terus menguatkan ekosistem inovasi di pendidikan vokasi di Indonesia. Dalam sambutannya pada Seremoni Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia Gernas BBI atau BBWI 10 Vokasi 2024 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menekankan pentingnya pendidikan vokasi. Nadiem menyatakan bahwa pendidikan vokasi, baik di janjang SMK maupun perguruan tinggi, adalah platform inovasi yang mendukung produk buatan Indonesia. Banyak produk inovatif dari peserta didik dan mahasiswa vokasi telah dimanfaatkan secara luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menguatkan pendidikan vokasi, Kemendikbut Ristek meluncurkan berbagai terobosan, seperti program SMK Pusat Kumbulan yang telah memberi manfaat kepada lebih dari 1,7 juta peserta didik di seluruh Indonesia. Program ini memberikan kesempatan luas untuk praktik kerja lapangan di perusahaan kelas dunia dan pembelajaran yang lebih relevan dengan kurikulum merdeka. Saksikan terus berita terupdate di USM TV